Puluhan hektare, bahkan puluhan ribu hektare, tanah itu, tanah semuanya, dikuasai oleh asing dan aseng. Asing-asing lah, bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh itu asing itu. Semuanya, semuanya, semua tanah-tanah yang ada di sana itu, ya pertanyaan saya, apakah, apakah bapak, apakah bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya tentunya pasti sudah, mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa, hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap bapak-bapak termasuk dari siklus ini, atau termasuk dari siklus ini, atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Duduk gak apa-apa mbak, biar agak tenang sedikit, ambil nafas, oke kalau ada air boleh diberikan, ya. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu, tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong, punya datanya ada dong, apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tuh tuh ada yang teriak, boleh dikasih mic gak? Oh dikasih mic, dikasih mic. Perlu saya antar. Memang usah Pak, gak usah Pak, saya aja. Memang kita ada sesi pertanyaan banget kok. Iya, boleh. Without briefing ya. Kita kan tadi kan sesinya sudah ya, terima kasih. Sesi panelist seperti ini kan, kami yang hadir pun juga membutuhkan menyuarakan suara seperti itu, agar supaya adil gitu ya. Karena kan lagi dan lagi tujuan dari IDFest tadi adalah untuk mencetak generasi yang juga sadar akan keadaan bangsa ini. Seperti itu, jadi oleh karena itu ada angkah baiknya gitu, selain dari panelist, dari kami pun diberikan kesempatan gitu, untuk berinteraksi dengan Baca Pres yang maupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan. Seperti itu, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan gitu ya, dan izin untuk berdialog begitu dengan Pak Ganjar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Mas Rifalubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, juga anggota ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Seperti yang Bapak harapkan. Tetapi, jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini, yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei-survei dan lain-lain halnya gitu. Meskipun, survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini, semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun, perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, berani kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini. Nah, seperti survei-survei, survei-survei yang hadir. Mohon maaf Pak Ganjar, agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Kita jarang bertemu, jadi harus disampaikan. Boleh, nanti boleh WA sama saya. Boleh, kalau misalnya boleh, boleh. Follow IG saya. Berdasarkan survei-survei yang hadir, yang ada pada saat ini, survei, banyak sekali survei yang akan disampaikan. Tapi yang pertama, kemampuan siswa, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir hots itu adalah 0,01 persen. Menurut UNESCO. Menurut UNESCO lagi, kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, 0,01 persen. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga, dari hal lainnya, seperti yang bisa kita lihat, bagaimana asing-asing yang menguasai, kebetulan saya dari Sumatera Barat ya. Saya dari Sumatera Barat. Sudah, seperti yang Bapak canangkan bahwasannya. Mohon maaf Pak, pertanyaannya apa ya? Sebentar, bang, ini menyambung, nyambung, supaya pertanyaannya itu hadir. Kelamaan. Jadi, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu, puluhan hektare, bahkan puluhan ribu hektare, tanah itu, tanah semuanya, dikuasai oleh asing dan aseng. Asing-asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh atau asing itu. Semuanya, semuanya, semua tanah-tanah yang ada di sana itu, dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional. Atau misalnya dibangun oleh... Boleh langsung bertanya. Boleh, sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional. Dan juga, dan juga, dan juga, memang, dan juga hal tersebut. Ya, sebentar. Nah, pertanyaan, dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pasal ini. Pertanyaan saya, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Apakah, apakah Bapak, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Ya, tentunya pasti sudah. Mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa. Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap, Bapak, 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 termasuk dari siklus ini, atau termasuk dari siklus ini, atau juga korban siklus ini, atau kalau misalnya tidak dari kedua bagian itu, bagaimana Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Mohon maaf ya Pak ya, sebelumnya. Saya maafkan ya Pak Pak. Ini biasa saja. Basi-basi, satu menit nanya. Sorry Pak. Enggak lagi gue kasih ke penonton, ya awas lu semua minta mikrofon. Sekali ya nanya, udah kayak briefing kampanye dia. Gagasan, ya pertanyaan. Pak, boleh dijawab dalam waktu 10 detik? Ada dua hal. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Betul. Putarnya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah ada di sana yang dimiliki oleh Nini Mama. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Duduk gak apa-apa mbak. Biar agak tenang sedikit. Ambil nafas. Oke, kalau ada air boleh diberikan. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya ada dong. Apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan ini. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak. Setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju kan pemberantah orang, aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu sara? Setuju. Setuju gak? Anda tidak mengatakan iya. Setuju gak? Setuju. Nanti dulu, nanti dulu. Jawab dulu. Setuju gak? Setuju gak? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ikat. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa. Para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu, agar kita menghormati sesama manusia. Betul, betul sekali.